Dipersembahkan oleh Kepada Instrumen-instrumen penanaman Modal asing yang masuk Apakah itu dalam bentuk hutang atau dalam bentuk saham Khusus untuk diki dua ini Pendapatan Pendapatan primer mengalami Defisit yang lebih besar dibanding dengan diki dua Nah diki tiga ini tercatat 7,91 miliar Itu karena khususnya terutama Kenapa meningkatnya itu karena Terjadinya kenaikan pembayaran Pendapatan bunga surat utang pemerintah SBN-SBN yang dibeli oleh asing itu Bunga yang dibayarkan Lebih besar jadi mungkin kepemilikan Asingnya lebih besar sehingga bunga yang dibayarkan Kelubar itu lebih besar Sementara di sisi lain Hutang-hutang swasta Yang juga harus Dibayar bunganya itu justru malah lebih rendah Karena swasta lebih banyak melakukan Pembayaran hutang Dibanding menarik sehingga hutang mereka Secara posisi menjadi sedikit lebih rendah Tetapi dari sisi pemerintah Pembayaran bunganya justru meningkat Meningkat Itu kita bicara mengenai primer bu Sekarang bagaimana dengan kinerja Neraca perdagangan sekunder Pada tribulan ketiga 2016 bu Ya neraca pendapatan sekunder Itu sebagian besar isinya Adalah pendapatan dari worker imitans Kita tahu TKI-TKI kita yang ada di luar negeri Itu mengirim uang pulang Untuk keluarganya Nah dengan adanya kebijakan Muratorium dimana kita mengurangi Pengiriman TKI Maka kita melihat bahwa neraca pendapatan sekunder ini Turun terus Dan untuk DKI-3 ini Angkanya hanya 1,02 miliar dolar Ini lebih rendah dibanding dengan DKI-2 Yang angkanya 1,23 Dan lebih rendah dibanding tahun lalu Kuartal yang sama DKI-3 tahun 2015 Angkanya 1,27 miliar Jadi ini memang sesuatu yang Secara alaminya terjadi Karena kita mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri Dan memang sudah terbaca juga nih ya Bu Eni setelah perkembangan Raja Pembayar Indonesia Untuk komponen transaksi berjalan Nah Ibu bisa menjelaskan gak Perkembangan komponen lainnya nih Bu Transaksi modal dan juga finansial Selama 3 bulan ke-3 2016 Jadi kalau kita melihat Transaksi modal dan finansial Kita kan surplusnya 9,4 Tadi ya miliar dolar Itu disumbang oleh Surplus di Kita sebutnya disini Komponen investasi langsung FDA FDA itu mencatat net inflow 5,2 miliar dolar Ini terutama juga Meningkatnya Penerikan pinjaman dari afiliasi Pusat-pusat afiliasi yang ada disini Itulah yang menyebabkan juga Mengapa Khususnya investasi langsung ini Mencatat surplus yang lebih tinggi 5,2 miliar Ini jauh lebih tinggi dibanding K2 yang hanya 3 miliar Kemudian juga investasi portofolio Kita melihat bahwa aliran modal asing Kedalam itu masih terus Cukup besar Baik dalam bentuk SBN SBN rupiah yang dibeli oleh asing Maupun dalam bentuk pembelian saham Nah kalau kita lihat Di K3 surplus dari portofolio itu Jumlahnya 6,5 miliar dolar Ini memang lebih rendah Dibanding K2 yang angkanya 8,3 Tetapi di K2 itu Sumbernya lebih banyak Pemerintah isu global bond di luar negeri Sehingga angkanya lebih besar Sementara di K3 tidak ada lagi Penerbitan global bond oleh pemerintah Sehingga uangnya semata-mata Berasal dari investasi di saham kita Maupun di SBN kita Yang dibeli oleh asing Kemudian di other investment Atau kita sebut dengan investasi lainnya Itu juga Selalu ini selalu defisit Tetapi untuk K3 ini Defisitnya jauh lebih rendah Dibanding di K2 Di K2 itu sekitar 3,7 miliar Di K3 hanya 2,3 miliar Defisitnya Terutama karena Pemerintah melakukan penarikan hutang Sehingga ini mencatat inflow Kemudian Beberapa pengusaha-pengusaha Indonesia Maupun individu itu Banyak menarik uangnya Dari luar Ini mungkin sejalan dengan Kebijakan Tekanesti Sehingga mereka merepatriasi Sebagian uangnya Sehingga ini Berdampak positif Kepada pencatatan Di deraja pembayaran kita Baik Bu Yandi Bagaimana dengan perkembangan Investasi langsung yang Meningkat juga nih Bu Mungkin bisa dijelaskan Ya Tadi sebetulnya Kami sudah Saya sudah sampaikan juga ya Bahwa investasi langsung Meningkat tadi Terutama disebabkan Karena Penarikan hutang oleh Perusahaan-perusahaan afiliasi Sehingga itu berdampak Kepada Penanaman Investasi mereka di Indonesia Juga ini sejalan dengan PMTB kita yang di Ketiga kemarin Juga masih tumbuh positif Jadi investasi-investasi ini Yang lebih tinggi ini Juga mencermin dari Pertumbuhan investasi PMTB di dalam Isu PDB kemarin di Ketiga Oke itu sektor-sektor yang berpengaruh Besar itu tadi ya Bu ya Disebut manufaktur dan pertambangan Ya manufaktur Pertambangan Nah kalau manufaktur Maupun pertambangan itu Kontribusinya seperti apa Seberapa besar itu Bu? Ya kalau kita melihat ya Investasi Indonesia itu Paling banyak adalah manufaktur Manufaktur itu memang Pangsanya besar ya Kita lihat manufaktur Kemudian pertambangan Kemudian properti ya Itu menyumbang sekitar 77,8% Dari total PMA di Indonesia Cukup besar itu juga Bu ya Ini kalau berdasarkan Negara asal investasi nih Bu Ini aliran masuk PMA Ini masih dominasi oleh Negara-negara mana saja nih Bu? Ya kalau PMA Kita melihat bahwa ASEAN masih dominan Kita kemarin ditanyakan Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu sebetulnya Investasi di sini juga Tetapi tidak sebesar dari ASEAN Dan dari Korea Dari Jepang Dari Tiongkok Itu mereka lebih besar Sebetulnya Investasinya di Indonesia Dibanding oleh Investasi dari US Oke nanti kalau misalnya Berubah presidennya Ini kita juga belum tahu nih Bu Inati akan seberapa besar Baik Bu Endi kita akan bahas Sebelanjut lagi Mengenai hal ini Di segmen selanjutnya Kita jadilah dulu Pemirsa kami akan Segera kembali